Apa yang harus kita lakukan kalau kita berada atau kita berjumpa dengan haters ini atau ada yang menyerang kita? Ingat, kita tidak bisa memaksa pikiran kita kepada pikiran para haters. Kita tidak bisa memaksa paradigma kita apa yang kita inginkan supaya dia terima. Banyak orang di luar sana, di sekitar kita yang tidak bisa menerima kita. Bahkan mungkin dia diam saja tetapi dalam hatinya dia tidak menerima. Yang lucunya lagi Bapak Ibu Saudara, mungkin orang merasa bahwa tidak ada yang menyerang saya. Banyak di video-video saya yang menyerang saya, yang berusaha untuk menjatuhkan, yang berusaha untuk menjelek-jelekan. Bahkan yang menyerang ini lucunya lagi, dia belum dengar videonya. Dia belum tonton videonya, belum dengar apa yang saya utarakan, yang saya sampaikan. Dia sudah berkomentar. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada saat ini, salam transformasi. Kita berjumpa kembali di dalam channel CPS Television bersama dengan saya, Bu Yungko Saputra. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, dan klik gambar loncengnya, serta pilih semua notifikasi, agar setiap video-video terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Di dalam kehidupan ini, di sekitar kita sehari-hari, pasti kita sering berjumpa dengan yang namanya haters, dengan yang namanya lovers. Kita tidak tahu orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah dia sebagai pengagum kita, dekat dengan kita, sebagai lovers, atau sebagai haters, orang yang tidak suka dengan kita. Terkadang ketika ada haters, hidup kita merasa terganggu sekali. Kita kadang marah, kita kadang kesel, kita kadang kecewa, ketemu dengan orang-orang seperti ini. Apalagi orang-orang yang seperti ini, terkadang dia hanya mengumbar emosinya, berusaha menyudutkan kita, menyalahkan kita, dan merasa dirinya benar. Ini tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu Saudara, dan ini memang ada di sekitar kita. Tetapi perlu kita ingat, kita tidak bisa membalas haters ini dengan haters juga. Kita tidak bisa membalas yang jahat dengan hal yang jahat juga. Kita harus belajar mengupayakan, memaksa diri kita tetap membalasnya dengan kebaikan. Apa yang harus kita lakukan, kalau kita berada atau kita berjumpa dengan haters ini, atau ada yang menyerang kita? Ingat, kita tidak bisa memaksa pikiran kita kepada pikiran para haters. Kita tidak bisa memaksa paradigma kita apa yang kita inginkan supaya dia terima. Banyak orang di luar sana, di sekitar kita, yang tidak bisa menerima kita. Bahkan mungkin dia diam saja, tetapi dalam hatinya dia tidak menerima. Yang lucunya lagi, Bapak Ibu Saudara, mungkin orang merasa bahwa tidak ada yang menyerang saya. Banyak di video-video saya yang menyerang saya, yang berusaha untuk menjatuhkan, yang berusaha untuk menjelek-jelekan, bahkan yang menyerang ini, lucunya lagi, dia belum dengar videonya, dia belum tonton videonya, belum dengar apa yang saya utarakan, yang saya sampaikan, dia sudah berkomentar. Nah ini lucu ya. Belum menonton, hanya baru membaca judul atau description, lalu sudah berani memberikan komentar. Dia tidak paham apa yang dibahas, dia tidak paham apa yang diutarakan, yang dijelaskan, tetapi sudah memberikan komentar. Padahal komentar yang dia berikan komentarnya itu, sebenarnya tidak perlu sampai diutarakan, kalau dia menonton videonya, atau dia mendengarkannya dengan hikmat dan seksama. Terbukti orang-orang seperti ini, yang mementingkan dirinya sendiri, merasa ego, yang merasa benar, tetapi dia menunjukkan kesalahannya. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang seperti ini, bagaimana? Bapak Ibu, kalau kita berjumpa dengan orang-orang seperti ini, kita tidak perlu ambil pusing. Cukuplah kita tersenyum, kenapa? Walaupun mungkin kita kesal, walaupun kita mungkin marah, kecewa, kita harus berpikir bahwa Tuhan izinkan hal ini terjadi, menimpa hidup kita, atau menderah hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan, supaya kita belajar untuk berubah, belajar untuk ikhlas, belajar untuk merubah karakter kita dari waktu demi waktu. Ketika kita menghadapi haters, ya hadapilah dengan tersenyum. Karena, kita tidak bisa menghindari haters. Bahkan, sebagai seorang YouTuber pun, dia membutuhkan adanya haters. Dan jangan lupa, haters yang banyak menyerang para YouTuber, di dalam video-videonya, justru itu membantu para YouTuber itu untuk naik. Jadi, kita harus melihat bahwa, Tuhan izinkan semuanya terjadi, Bapak Ibu Saudara, dan semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi, kalau ada orang yang tidak suka menyerang kita, menjelek-jelekkan kita, tetaplah tersenyum. Karena kita melihat ini momentum yang berharga. Ini sebuah kesempatan untuk kita bisa mengasihi orang, yang memusuhi kita. Ini kesempatan yang tidak akan pernah datang dua kali, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kita harus belajar bagaimana untuk dapat mengasihi orang yang memusuhi kita. Rasanya memang sukar, memang sulit. Tapi ingat, Bapak Ibu, kita harus mampu, kita harus bisa. Dan, Tuhan sudah janjikan kepada kita, kalau kita percaya kepada Dia, tidak ada yang mustahil. Dia pasti berikan kemampuan, dia pasti berikan kekuatan, dia pasti berikan penghiburan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Seberat apapun hinaannya, seberat apapun fitnahannya, kita pasti mampu melewatinya. Bagaimana caranya? Ketika ada orang yang menyerang kita, belajarlah untuk tetap tenang. Jangan cepat kita mengeluarkan kata-kata, jangan cepat juga kita memaki, jangan cepat juga kita merespon. Kita harus belajar untuk diam, dan berdoa. Kita harus belajar untuk menenangkan diri kita. Ketika kita tidak bisa menenangkan diri kita, maka kita akan sembarangan berbicara. Kita akan sembarangan memberikan reaksi dan respon. Jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Kalau ada haters seperti ini, lebih baik kita diam, tersenyum, dan berdoa kepada Tuhan. Mohon kekuatan kepada Tuhan. Mohon kekuatan dan penghiburan darinya. Tuhan pasti berikan kekuatan, Tuhan pasti berikan penghiburan buat kita. So, ketika kita sudah tenang, baru kita pikirkan, kita mau menjawab atau tidak usah. Kalau hal yang dia mungkin fitnahkan kepada kita, tidak perlu kita jawab, dan Tuhan izinkan, supaya kita tidak perlu menjawabnya, ya nggak usah jawab. Coba kalau kita jawab, kira-kira ada untungnya nggak? Apakah jawaban kita, klarifikasi kita, bisa merubah cara pandang orang itu? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Apakah klarifikasi kita, bisa membantu kita, membersihkan nama kita? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam hal ini, satu hal kita, belajar untuk menyenangkan Tuhan. Belajar untuk memuaskan hatinya. Memuaskan hati Tuhan, bukan dengan kita memberikan persembahan, yang mahal-mahal, tetapi bagaimana karakter hidup kita, ketika ada momentum untuk berbuat salah, justru kita memilihnya, untuk tidak berbuat salah. Inilah persembahan dari hidup kita, yang begitu berharga. Membuat Tuhan tersenyum, ketika kita memilih, atau mengambil keputusan, untuk tidak melakukan kesalahan, ketika ada kesempatan, untuk melakukan kesalahan. Mari Bapak Ibu Saudara, rasanya berat, tapi pasti bisa kita lewati. Belajarlah untuk tetap tenang, belajarlah untuk tetap sabar, berdoalah, ketika kita tenang, baru kita pikirkan matang-matang, apakah perlu kita merespon atau tidak, kalau tidak kita sakit hati, mintalah daripada Tuhan, kekuatan penghiburan darinya. Dan semua itu diizinkan, supaya karakter kita, berubah, menjadi lebih baik yang menyukakan, dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa terhindar dari para haters, kita tidak bisa terhindar dari orang-orang, yang tidak suka dengan kita. Banyak orang di sekitar kita yang tidak suka. Saya sendiri pun mengalami, banyak orang menyerang saya, di dalam medsos, banyak orang yang mungkin mencibirkan saya, banyak orang mungkin yang tidak menganggap saya, banyak orang juga mungkin mengatang-atai saya, tapi saya hanya berkata, atau saya hanya tersenyum. Dan biarlah Tuhan yang membuktikan. Perkataan orang lain, kalau kita bantah pun percuma, belum tentu bisa berubah. Tapi mari kita buktikan nolah sikap dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan itu adalah hakim yang adil. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kecewa. Belajarlah, kita pasti bisa. Bapak Ibu Saudara pasti bisa, saya pun pasti bisa. Mari, kita sama-sama berjuang, untuk mengalami perubahan, menjadi serupa Yesus, Yesus Tuhan, di dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa bagikan berkati ini, kepada orang-orang di sekitar kita. Share video ini, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita, mereka pun diberkati. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa berikan tanda like, boleh tinggalkan komen di dalam komentar. Dan bagi yang baru pertama kali, atau yang belum pernah klik subscribe di channel ini, ayo dukung saya dengan klik subscribe, dan klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi, supaya Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru. Tuhan Yesus Kristus memberkati, salam transformasi. sub indo by broth3rmax